Intro Pelaku melakukan penipuan online shop lewat akun Facebook Kabupaten Gale AKBP Jane Kelvin Simanjuntak mengatakan pengukapan kasus ITE ini dilakukan lewat FB dan dilanjutkan WA Dalam kasus ini fenomena digunakan mengambil kesempatan maraknya kebutuhan penggunaan masker terkait dengan dampak global adanya virus corona Awalnya di salah satu grup di FB terkait penjualan barang-barang tertentu muncul ada grup dengan 113.000 member tersangka dan korban RB berada di grup yang sama Dengan adanya postingan bahwa banyak orang yang sangat membutuhkan masker Pelaku langsung ikut komentar dan mengaku bisa menyiapkan kebutuhan berapapun box masker yang dibutuhkan dengan harga yang berbeda-beda Mereka akan mengumpulkan dulu sebanyak-banyaknya Nanti pasti akan ada penawaran ataupun dari siapa saja reseller yang membutuhkan ini baru korban akan menjual kembali Sama dengan tersangka ini dia melihat seperti itu Dengan fenomena yang ada jeli melihat peluang bisnis ini Sehingga dia melakukan intrik-intrik penipuan penggelapan dengan cara sosial media yang ada Percakapan di grup itu banyak kebutuhan terkait beberapa jenis masker untuk kebutuhan perorangan atau dijual kembali Pelaku mengaku bisa menyiapkan kebutuhan berapapun box masker yang dibutuhkan dengan harganya Ia menawarkan harga Rp60.000 hingga Rp65.000 per box Tawaran tersebut ditambah iming-iming gratis 1 box tiap pembelian 20 box Korban yang juga anggota grup Facebook tersebut melihat tawaran itu Ia tertarik untuk membeli masker yang ditawarkan tersangka Korban pun memesan 400 box masker ke tersangka seharga Rp22.800.000 Nur mengiming-imingi harga diskon karena jumlah masker yang akan dibeli tergolong banyak Korban berencana untuk menjual kembali masker yang dipesan Kebetulan korban juga berjualan berbagai jenis barang secara online Kemudian tersangka meminta korban untuk membayar uang muka senilai Rp11,2 juta sebelum barang dikirim Pengiriman uang muka via rekening terjadi pada 2 Februari 2020 Dua hari masker tak juga dikirim Korban yang curiga melaporkan kejadian itu ke Polres Trenggale Polisi kemudian menangkap tersangka di salah satu hotel di Trenggale Saat ditangkap tersangka sedang bersama seorang teman perempuan Yang menyewa hotel seharga Rp200.000 Uang itu bagian dari hasil tipu penjualan masker Selain untuk menyewa kamar hotel Uang tersebut ternyata juga dibelikan telepon genggam senilai Rp2 juta Polisi juga mengamankan barang bukti uang sisa transfer senilai Rp8,9 juta Tersangka mengaku tahu kalau kebutuhan masker sedang banyak Jadi tersangka memanfaatkan momen tersebut Kebutuhan, kenapa kamu tahu kok kebutuhan masker ini begitu banyak sekarang Banyak yang posting di sosial media Banyak untuk kebutuhan apa? Dijual lagi Dijual lagi, kenapa mereka di sosial media ini kebutuhan masker itu untuk apa? Untuk karena virus-virus Yang lagi marah sekarang ini Jadi kamu ambil kesempatan itu untuk melakukan percobaan-percobaan Untuk melakukan penawaran Siapa tahu beruntung berhasil seperti itu ya Polisi menjerat Nur dengan pasal 45A ayat 2 Undang-Undang RI No. 19 tahun 2016 Tentang informasi dan transaksi elektronik perubahan Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 Dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara Atau didenda paling banyak 1 miliar Dari Terenggale, Jawa Timur, Abi Karniawan melaporkan Terima kasih telah menonton!